Hai guys, welcome back to my channel So, hari ini adalah video pertama saya Tampilkan wajah di Kimi Possible channel So, kamu boleh saksikan disini Inilah dia wajah Kimi Possible Jadi guys, hari ini saya cuma Mau share haiwan terbaru Yang saya beli, yaitu Medagaskar Hising Cockroach So, kalau kamu mau terlebih lanjutkan Pasal Medagaskar Hising Cockroach ini Kamu boleh tengok video ini guys Sampai habis guys, ok, let's go So, guys, inilah dia Medagaskar Hising Cockroach Ok, kenapa diberi nama Medagaskar Hising Cockroach Sebab, Medagaskar ini kan Dia kalau macam rasa macam Terancam lah kan Dia akan menghasilkan satu bunyian Hising lah, yang macam tu Bila mana mereka Rasa terancam lah So, dia akan menghasilkan satu bunyi Ok, so guys, kamu boleh nampak disini Medagaskar Hising Cockroach Mungkin ramai yang pelik lah Kenapa pelarak lipas lah Tidakkah benda haiwan lain yang boleh dipelarak Ok, disini Medagaskar Hising Cockroach ini Dia berbeza Dengan lipas yang pernah kamu nampak Ok, satu disini kamu boleh nampak adalah Dari segi saiz Ok, saiz yang sangat besar Kedua Medagaskar Hising Cockroach ini Dia tidak mempunyai sebarang sayap Ok And then, Medagaskar Hising Cockroach ini kan Sangat mudah untuk dijaga Ok Setup untuk Medagaskar Hising Cockroach ini kan Sangat mudah lah Kamu boleh pakai container Ataupun aquarium Tapi make sure aquarium atau container kamu tu Mempunyai tutup Jadi, Medagaskar Hising Cockroach kamu ni Tidak boleh escape lah Dari tempat yang sudah kamu sediakan Sebab kenapa Medagaskar Hising Cockroach ini kan Adalah haiwan yang paling pakar Memanjat Dia boleh panjat di mana-mana pun Even kacak kan Dia boleh panjat juga Untuk dia keluar dari kawasan tu So, nanti Awal pagi kamu bangun Tidak sudah Medagaskar kamu kan Jadi, pastikan ada tutup lah Ok Suhu yang sesuai untuk Medagaskar Hising Cockroach ini kan Dia tidak juga panas Dia tidak juga sejuk Tapi dia setengah-setengah lah So-so Dia separuh-separuh lah Jadi, kalau Kalau ngam suhu tu kan So Mereka akan Mating lah Dalam aquarium tu Oh my god Ok So, Medagaskar Hising Cockroach ini kan Dia akan melahirkan anak Dia tidak Apa ni Bertelur Tapi dia direct Terus melahirkan baby Kecil-kecil Dan sangat banyak lah And then Baby Medagaskar Hising Cockroach ni First keluar tu kan Dia akan Macam yang warna putih-putih lah Macam tu Baby dia Tapi selepas 2 jam tu Anak dia akan bertukar menjadi Seperti ni jugalah Coklat-coklat Jadi, macam tu lah guys So, makanan yang saya bagi Dekat Medagaskar Hising Cockroach ni Adalah seperti sayur-sayuran Buah-buahan Seperti Apple Ok Pisang And then sayur seperti Timun So, korang boleh bagi makan Seperti itulah Di sini Cara untuk Membezakan Bertina Dengan jantan Sangat mudah lah Kamu boleh nampak dekat sini Macam sekarang ni kan Elah mak kau Kamu boleh nampak dekat sini Yang di bawah ni Bagian kepala dia kan Kamu boleh nampak dia Bulat lah Ok So, ini adalah bertina Ok And then yang dekat sebelah ni Kalau kamu perasan Dia ada Macam Panduk Dekat situ Ok So, ini adalah jantan guys Ya Sangat mudah untuk Membezakan bertina dengan jantan Lagi satu bertina Dia lebih besar lah Ok, di sini Macam jantan yang Dengan saya ni kan Kecil Bertina lebih besar Ok So, itulah guys Senang je So, selalunya Medagaskar Hising Cockroach Ramai orang buat sebagai Makanan untuk reptile Seperti Salvatore Biawak Iguana And then ikan Ikan-ikan yang besar lah Seperti Airwana Kaloi Ok, macam-macam lagi lah Ok Sebab kenapa Diorang bagi Makan Dengan Makan So, kenapa Diorang guna Medagaskar Hising Cockroach Medagaskar Hising Cockroach ni Protein dia memang Sangat tinggi lah Ok Protein dia memang Sangat bagus Jadi, sebab tu Ramai yang gunakan ini Untuk makanan bagi Haiwan peliharaan Orang lah Medagaskar Hising Cockroach ni Ramai jugalah Yang buat sebagai Haiwan peliharaan Sebab kan Cara penjagaan Medagaskar Hising Cockroach ni Sangat lah Amat mudah Ok Dia tidak Banyak songi Ok Kamu boleh peliharaan Macam mana sekalipun Asalkan tempat yang kamu sediakan Mempunyai tutup Jadi Medagaskar Hising Cockroach Kamu Tidak boleh lari Daripada kawasan Yang sudah kamu sediakan Ok So guys Contoh bunyi Medagaskar Hising Cockroach ni Guys Seperti ini Ya guys Saya sentuh Di bahagian sini So, dia akan Menghasilkan Satu bunyi lah Ok Macam sekarang Dющ Budi Dia malu Mạo Bu Buny Guys So, bunyik Macam �ona Kamu boleh Dengar Kenar Kalau saya sentuh Sini Kandakan Bunyi Dengan Pimpimpimpimpimpimpima ah Adalah Bunyi Voo Voo Bum Bunyi Kalau kalau dekat macam ni, dia nak mau dekat tangan, dekat sini bawah dia berbunyi ah nak mau sudah so ok guys, itu saja daripada saya, thank you for watching my video guys ok, so ini aja info yang dapat saya berikan tentang Madagascar Hissing Cockroach ini guys ya so jangan lupa untuk kamu like, komen dan subscribe guys sekiranya ada salah silap guys, mohon kamu komen di bawah tu guys ya ok, itu saja, thank you, goodbye ok guys, jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe